Waduh, gua stres kalo begituan bukan karakter gua untuk bisa membuat hal-hal sensasi seperti itu dan... Oke, kita sekarang ada di backstage, acara ulang tahun sebuah stesen TV besar di Indonesia. Dan gua pengen ngobrol-ngobrol sama ini salah satu penyanyi muda, penyanyi generasi baru meskipun usianya gak muda. Yang sangat gua respect. Karena selain skill nyanyinya tinggi itu tidak berbeda-beda lagi, tapi dia juga punya skill-skill yang belum tentu semua penyanyi miliknya. Judika is in the house. Pungkaila ya, pungkaila. Jud, gua tadi temanya nih lagi ngebahas nih Jud. Apa itu? Apa beda nyanyi di TV, on-air, live, sama perngamenan kita, permanggungan kita kalo biasa? Manggung biasa, off-air. Apa beda yang berbeda? Santai bu, coba aja. Kalo santai, santai. Oh, apa santai, apa santai. Aku tahu, apa sama. Iya, kalo on-air sama off-air buat gua sih agak beda banget. Kadang on-air tuh susah-susah gampang. Kadang, kadang simple ya. Lagunya dikit. Ada satu, dua. Tapi, kadang-kadang ada PR-PR yang bikin jelimat. Iya. Satu lagu tapi kayaknya kita ngerasain hampir 2 jam gitu. Seperti hari ini, ada satu lagu yang sebenarnya gampang. Iya. Karena kita bernyanyi berdua dan belum pernah bawain lagu itu. Belum pernah bawain lagu itu. Dan notasinya sebenarnya jarang lah notasinya kita bawain. Nah, itu tuh agak-agak PR lah. Kalo off-air kan karena lagu-lagu yang udah kita tahu. Timnya juga bandnya kita udah kenal semua. Bandnya ngikutin kita. Ngikutin kita. Jadi, walaupun banyak lagu kelihatan lebih simple. Sama kan jawabannya. Meskipun secara fisik lebih capek di off-air. Karena satu jam, dua jam. Kalo di TV ini paling setengah jam. Mau di total. Tapi banyak faktor-faktor yang lebih susah ya. Betul. Kalo salah gak bisa diulang. Gak gitu-gitu. Kalo kayak gini nih, kita sekarang jam berapa nih? Jam 4. Dan jam 1 kita tadi udah. Udah standby. Sini baru jam 12 nanti masih nyanyi. Jam 1 malam nanti masih nyanyi. Itu dia. Jadi, padahal ya itu nunggunya juga. Itu teknis. Kalo bayaran gimana? Kalo bayaran? Enak nana. Off air. Enak off air ya. Off air ya. Jauh ya. Jauh. Yang deket suaranya. Gimana kalo off air dan on air bayarannya? Enak mana? Off air. Jauh. Jauh. Oke lu jauh. Jauh. Jadi, udah mulai ini section. Section. Itu yang utama. Jadi, semua penyanyi rata-rata lebih menyukai off air. Karena bisa jadi diri sendiri. Bener gak Jun? Betul. Apa yang paling lu nikmatin kalo lagi off air? Ya, gue bisa ngelakuin apa aja untuk penonton-penonton gue yang udah datang gitu. Ya, mau gue kadang stop dulu. Mau bercanda. Mau minum dulu sebelum lanjut. Jadi, ya itu pekerjaannya tanggung jawabnya karena sendiri gitu. Kalaupun gagal ya gagal. Karena... Karena... Bisa ngeles tapi. Bisa ngeles. Kalo di sini TV? Ya, di TV ya. Kita kan kerjasama dengan banyak orang. Banyak... Banyak tim. Ada lampu. Ada tim kreatif. Ada ini. Ada panggung yang harus... Yang kita harus kesana, kesini. Yang kalo kita sendiri kita suka-suka kita aja gitu. Kalo ini di atur ya. Art semen yang sudah... Sudah ada. Luar kepala ya. Luar art. Luar kepala. Ya, kayak gitu. Tapi kalo gue... Kadang-kadang on air ini untuk fisik... Suara tuh... Seperti gak kerja gitu. Iya, tapi gak pernah prima, Jun. Ayo. Katang kayak gak pemanasan. Iya, bener-bener. Jadi kayak baru dua lagu, belum sempet enak. Udah break. Terus drop lagi kondisi. Nyanyi lagi dua lagu, belum enak. Betul, betul. Jadi kalo Judika tampil di TV tuh selalu bagus. Itu luar biasa, emang kebiasaan. Kalo gue tuh... Gak pernah bisa... Gitu di TV. Merendah terus. Itu karena... Judika sering dipake di TV. Gitu. Yang paling sering siapa? Enggalah, gue jarang. Iya, sering banget dari dulu. Udah berapa tahun? Oh iya dulu. Sebelum ada lu. Sampai sekarang. Sebelum ada lu. Jadi sebelum ada Judika, saya cukup lari. Sebelum ada Judika, saya agak-agak menurun. Lagi kita yang bersaing, Pak. Ini idola dari zaman dulu. Aino, tuh. Dia jalan di depan gue. Udah merinding gue. Sekarang udah bisa ngobrol bareng kayak ini. Anubrah dari yang kuasa. Menuju. Ya. Tidak banyak ya kalau bisa dibilang. Sorry ya. Tidak banyak lulusan-lulusan kompetisi. Cerepakan. Kompetisi. Yang bener-bener bisa survive. Kalau ada dan bernyanyi dan bikin album itu semua begitu. Tapi yang bener-bener menancapkan jarinya di industri itu kan gak banyak. Kalau menurut gue ya. Gue mungkin bisa salah, sorry. Resep lu apa, Jud? Sebenernya gak ada resep. Gue cuman mencoba untuk ngelakuin yang terbaik dan mengejar cita-cita gue yang gue kejar. Dari gue ada di kampung halaman gue. Gue datang ke Jakarta, memang mau jadi penyanyi profesional halangannya segede apapun. Memang mimpi itu selalu gue bayarkan gue harus dapat. Walaupun kadang-kadang gue juga udah putus asa gitu. Karena udah banyak yang gue lakuin. Mungkin sebelum Idol gue udah banyak sekali. Sampai Asia bagus. Sampai bentuk Antero Boys 8 tahun. Namun juara dunia kita disana tapi tetep belum ada apa-apa dikenal orang juga. Di industri ya. Sebagai industri. Makanya memang menurut gue ya susah-susah gampang. Selama lo bercita-cita jadi penyanyi dan lo kejar ya gak ada ukuran akan bisa cepat berhasil atau enggak. Kadang-kadang juga bisa kita belum milih Tuhan udah kasih waktunya gitu loh. Ada juga beberapa yang langsung jadi gitu loh. Tanpa kadang-kadang menurut kita kualitasnya biasa. Ya gitu ada juga kan. Nah kalau tidak salah ya. Lo begitu lulus dari kompetisi. Itu tidak langsung ledak ya Jud ya. Masih panjang. Masih panjang. Gue inget kita ngobrol-ngobrol mas. Gimana sih caranya. Gua bilang salah satu kunci adalah karya. Dalam hal ini adalah lagu. Ya bener ya. Lo setuju gak bahwa itu. Terbukti sekali. Dulu gue masih ingat banyak juri yang bilang Jud salah satu kelemahan lo gak punya cirihan. Dan gue akuin itu karena gue suka nyanyi banyak lagu. Akhirnya gue menyukai penyanyi ini. Dan karakter itu terbawa di setiap lagu yang gue bawain. Menjadi siapapun ya. Ada rasanya sih ini. Nah identitas gue muncul setelah gue berhasil membuat lagu aku yang tersakiti jadi itu. Itu menurut lu? Itu menurut lu? Itu tahun berapa aku yang tersakiti? Itu tahun 2010 kalau gak salah. Jauh banget ya. Jauh. Gue adalah 2005. Tuh bayangin ya. Seorang juara 2 ya. Juara 2. Juara 2. Sebuah pencarian bakat luar biasa itu pun harus berjuang 5 tahun guys saat itu. Untuk bener-bener merasa bahwa dia bagian dari industri nyanyi ini. Setelah 5 tahun itu berjuang terus. Luar biasa ya. Itu berapa album tuh kalau gak salah selama 5 tahun? Dua. Karena memang album pertama kedua tuh agak lama 2006 ke 2010 ke 4 tahun. Dua album, dua album. Dan itu aku yang tersakiti tuh ada di single ketiga yang tidak diperhitungkan. Sangka-sangka akan naik. Jadi catatannya menurut gue. Tidak ada resep pasti. Yang pasti tapi kita harus selalu berjuang yang terbaik. Berjuang berkarya. Salah satu yang harus dicontoh. Umur berapa? Sekarang 40. 41 Agustus. 40. Dan sedang meraih puncak kejayaannya. So untuk teman-teman jangan pernah takut sama usia ya. Iya betul. Gue baru merasa lagi hangat-hangatnya gitu. Lagi hangat-hangatnya. Mungkin tahun 2010 udah umur 30 sekian ya. Waktu lagu ini ya. Lu bayangin ya. Jadi jangan pernah nyerah untuk teman-teman yang umurnya udah lanjut. Betul. Ini salah satu buktinya bahwa apapun lu bisa lakukan. Kalau lu punya karya. Kalau lu punya konsistensi. Umur gak umuran. Oke. Judika kan lu termasuk lahir di era pergantian nih. Transisi antara industri lama dan era digital. Memandang teman-teman ya. Tanpa julid nih kita ya. Tanpa siri kita mau memberikan faktor positif aja. Judika kenapa juga seperti gue dan teman-teman angkatan lama tidak memilih jalur sensasi. Tidak memilih jalur mempromosikan diri dengan cara-cara yang tidak musikal. Dulu sempet lah banyak tawaran seperti itu. Tapi itu bukan gua gitu loh. Contoh tawarannya. Tawaran untuk bikin settingan lah. Sensasi settingan. Sensasi settingan. Untuk berdua. Ditawarin Jud. Ditawarin. Dengan ini bahkan setelah gue punya nama banyak lagi artis-artis yang mau nampil. Gue juga pengen dibayar untuk menaikkan dia gitu loh. Jadi itu datang waktu gue sebelum punya hits dan setelah gue udah punya hits gitu. Mau ditebengin, mau dipansosin misalnya. Itu masih musikal lah. Masih berbuat karya musik. Maksud gue yang lebih ekstrem lagi. Bikin berita-berita yang miring-miring gimana gitu? Waduh. Gue stres kalau begituan. Bukan karakter gue untuk bisa membuat hal-hal sensasi seperti itu. Dan gue tuh apadanya gue pengen menikmati hidup gue dengan apa? Dengan... Mengalir. Dengan mengalir. Dengan tidak ada bumbu-bumbu yang dibuat-buat. Yang tidak ada jadi ada. Dan gue ngadepin orang itu jadi gak jujur gitu loh. Karena ada sesuatu yang bukan gue tapi di karang-karang. Untuk membuat nama gue diperbincangkan. Dan mulai naik. Dan karyanya dibicarakan. Dan itu banyak tawarin. Tapi gue pasti gak mau lah. Karena ya gak. Gak tau ya gue ngerasa gak gue aja gitu. Gak jujur. Tapi kalau ada orang ngelakuin itu sah-sah aja gitu ya. Sah-sah aja. Cuman ya jangan... Ya gak cocok aja sama gue. Iya sama. Berarti aliran kita sama. Aliran sama kita. Aliran kita mengalir saja. Tidak mau ganggu orang. Dapat syukur. Gak dapet usaha terus. Betul. Pertanyaan terakhir gitu. Momen apa gitu ya. Ini mungkin pertanyaan biasa aja. Momen apa sih yang membuat lu akhirnya setelah lu berjuang segala macem. Ini dunia gue. Gue akan kejar terus. Gue akan peliharain. Ngomong apa tuh. Ngomong manggung apa. Atau pencapaian apa gitu mungkin. Kalo gue terus terang. Yang tadi tuh yang benar sebenernya. Oh yang tersakit ya. Bukan. Justru. Banyak hal-hal yang hampir itu yang bikin. Jadi kayak. Kayak gue dulu sempet Jakarta tuh udah sempet bikin album. Menado. Atau album pop di luar ya. Tahun berapa sih. Tahun 2. Ya 2. Kan gue ke Jakarta 95. 95 itu gue udah ikut lomba-lomba banyak lah. Termasuk cipta pesona bintang. Bintang radio televisi. Dan mimpi-mimpi gue tuh gak pernah gue kubur mati. Kayak gitu. Karena ikut lomba ini hampir juara. Misalnya gitu kan. Jadi gue pikir masih. Masih. Akan bisa nih. Akan. Walaupun gak jadi-jadi gitu. Sampai terakhir. Gue Asia Bagus 98. Dan gue juara 2. Dan gue ngerasa. Aduh gue ada. Gue gak bisa nih sendiri. Akhirnya gue putusin. Bikin grup yang mantan-mantan personal Asia Bagus. Antero itu. Antero Bagus itu. Nah. Gue udah stop sebenernya untuk bermimpi Solo. Udah disitu. Hidup gue udah 8 tahun sama mereka. Sampai udah membayangkan bikin rumah. Bangun rumah nanti kita sebelahan. Udah begitu. Sampai sejauh itu mimpinya ya. Sampai sejauh itu. Dan itu udah kita bicarakan. Ternyata. Ya Tuhan. Kata lain. Tiba-tiba kita ributlah di panggung. Gue gak di. Gak di. Pokoknya. Adalah jalan akhirnya membuat kita. Gak enakan. Satu sama lain akhirnya. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba aja. Di daftarin sama cewek gue. Idol. Mau gak mau ikutan. Ya gitu. Itu juga bikin lu semangat juga. Nah itu. Idol ini yang bikin akhirnya. Gue ngerasa. Ah ini dia udah dekat. Gitu. Ternyata masih juara 2 juga ya. Juara 2. Tapi sudah punya album. Karena itu yang gue kejar tadi. Iya. Dia ketawa di kameramen lu. Hei. Dia ini belum gak ketawa sih. Iya lu lurus banget sih. Pegel tangan lu ya. Pegel tangan lu ya. Kurang lama aja. Tadi pertanyaan gue ini lho satu. Lu jelasin. Sepenting apa sih sosial media. Apapun ya. Twitter, Instagram, Youtube. Sepenting apa buat lu? Penting gak penting sih sebenernya buat lu aja. Iya bener. Iya iya. Soalnya gue liat lu. Lu tuh termasuk yang tidak aktif. Tapi efektif toh. Dan postingan lu tuh random banget. Sama kayak gue. Tanpa pola ya. Tanpa pola. Tanpa waktu. Tanpa ada pola. Mungkin kalau ada editor. Kita ini gak ada. Gak ada saringan sama sekali. Gak ada waktu kapan. Ini kan suka ngoment-ngoment tuh. Harusnya posting jam segini. Nah udahlah posting aja. Apa? So pandangan sosial media. Buat seorang Judika itu apa tuh? Sebenernya kalau buat gue pribadi itu penting ya. Apalagi kita sebagai. Apa? Public figure. Serius. Hah? Iya. Itu sebenernya penting gitu. Cuman gue gak bisa. Oke. Gue gak bisa diatur dengan kepentingan itu. Sampai gue. Gue ngerasa itu. Ranah privasi gue. Dan menyangkut ke karakter. Karakter gue gak terlalu. Misalnya. Terus show off lah. Gue posting gak harus gue iniin. Gue posting hal-hal yang memang. Berhubungan dengan nyanyi. Berhubungan dengan pekerjaan. Dan gue gak pernah tanggapin. Atau gue gak baca. Mungkin gue baperan kalau gue baca. Jadi. Gitu aja. Sekedar sampai disitu sih. Sempet baper gak Jud? Zaman-zaman ngejuri? Oh enggak enggak. Sama sekali tidak. Sempet lah. Ada zaman kita jadi juri idol tahun lalu. Nah itu mungkin karena dikasih tau. Karena gue gak baca. Jadi Judika ini pernah nantangin berantem. Orang yang ngebully gue. Nah. Itu maksud gue. Karena ditunjukin kan. Ya. Ditunjukin. Ada yang komen begini. Ya. Nah makanya mungkin gue gak terlalu suka. Oh gak terlalu baca. Karena takut baper ya. Nah iya. Gak baca komen ya. Mending gue biarin gitu. Nah. Kalau hal-hal yang berbau. Yang tidak. Baik kayak nantangin. Kan gue tau gue. Orangnya gimana gitu. Apalagi kayak ngeliat orang nantangin. Diluar yang gak bakalan mungkin ketemu. Itu kayaknya. Ngeras emosi gitu. Cemen ya. Lo penjawabannya waktunya gimana Jud? Gue ucapannya berantem kan. Jadi. Ada yang. Wah dasar. Ada langsung. Gue pukul. Gimana ya. Iya. Buat gue kan itu gak sopan. Apalagi kan. Ini salah satu idola gue yang. Sangat menginspirasi gue. Tiba-tiba gue tau. Gue tau apa yang terjadi. Terus mau ngejelekin lah. Gitu. Ngejelekin dan gini. Ngerang. Ngerang. Kalau ngajak berantem ya. Lu maju. Gue maju. Ketemu gitu. Kalau mau ketemu. Berantem. Berantem. Kalau di kampung kita kan gitu. Iya. Jaman dulu gitu. Kalau ada kabarnya satu-satu. Salaman selesai. Udah. Jadi Judika karakternya begitu. Jarang baca komen. Karena. Bisa terbawa emosi. Which is itu menyelamatkan. Kejiwaan lu biar lebih santai. Betul iya. Gue kan mau nikmatin hidup gue. Tanpa. Ter. Terracuni dengan hal-hal yang gak bagus. Jadi Judika ini sama. Social media itu sebagai. Penghias aja. Betul. Sebagai pendukung. Kalau lagi mood ya mood. Posting. Kalau gak ya gak. Kalau disuruh ada. Jauh disuruh. Cari duit gak bisa. Bisa. Ya lewat social media gak bisa. Ya udah itu ngobrol-ngobrol kita. Iya. Gak penting juga. Gak penting. Tapi ini banyak loh. Belajar ini bisa diambil. Oh ya satu terakhir ya Jud. Terakhir sakit mulu. Keahlian lu bahasa Mandarin itu dari mana Jud? Nah itu memang karena gue ini kan bersosialisasi dengan berbagai macam jenis manusia. Dan manusia yang punya bahasa berbeda-beda. Nah jadi karena gue nih. Bergabung dengan timnya Delon dulu kan. Delon juga ternyata lebih jago gue. Setelah gue ketemu lebih jago. Gue mandarin dari ini. Tapi itu bener gak sih mandarinnya? Coba. Halo semua apa kabar? Kau si Ceni Houtenala. Hai. Selamat menyaksikan channel ini. Kau si Ceni Houtenala. Saya bersama Judika. Kau si Ceni Houtenala. Judika gak berubah semangat. Iya iya iya. Nama gak nama. Mudah-mudahan semua menikmati channel ini. Kau si Ceni Houtenala. 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 Thank you guys. Thank you guys. What's up guys?